Selamat pagi Fabro, nama saya Alvin Pupat Ngeson dari kelas 12 IPS 1 Abseng 1 Ini saya akan menjelaskan sejarah pengumuman singa radioaktif Macam singa radioaktif dan yang terakhir sifat singa radioaktif Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah pengumuman singa radioaktif Antwini Pekurel, Paris 15 Desember 1852, Nikoisik 25 Agustus 1908 Adalah salah seorang fisikawan Asa Perancis yang mengemukkan radioaktifitas Ia terlahir dari keluarga yang mengeluhkan 4 generasi ilmuwan Pengertian dari radioaktif adalah set yang mengandung inti yang tidak stabil Pada tahun 1903, Engels Rutherford mengemukakan bahwa radiasi yang dibadakan set radioaktif Dapat dibadakan menjadi dua jenis berdasarkan muatannya Radiasi yang bermuatan positif disebut singa alfa, sedangkan yang bermuatan negatif disebut singa peta Pekurel, Belajar ilmu pengaturan alam di Ecole Polytechnic dan Teknik di Ecole Pada tahun 1892, dia menjadi guru besar fisika praktis di Museum Sejarah Alam Di Paris Tiga tahun setelah itu, Berkurel menjadi guru besar fisika di Perguruan Tinggi Polytechnic di Paris Pada tahun 1896, Berkurel tanpa sengaja mengemukkan radioaktifitas ketika mengamati Fosforesensi galam uranium Pengemuan Wilhelm Rogen Rogen menggunakan tabung atau garis singa untuk memproduksi singa X Berkurel berpikir apakah singa X tidak bisa diproduksi dengan kegiatan singa matahari biasa di atas substansi nometal Secara kebetulan, Berkurel mengemukkan bahwa campuran uranium akan memasukkan radiasi meskipun tidak disojokkan kepada cahaya yang terbuka Berkurel juga mengemukkan untuk pertama kali bahwa jenis baru radiasi ini akan diteruskan oleh tiap-tiap kimia uranium Karena radiasi tidak tergantung sama sekali pada bentuk kimiawi uranium Berkurel menyadari bahwa radioaktifitas bukanlah bahasa kimiawi tetapi harus menjadi atom uranium itu sendiri Berkurel juga menyebutkan kertas kerja ilmiah tentang fenomena yang ditemukannya pada tahun 1996 Selanjutnya pada tahun 1903 ia mengemerima Nobel Fisika dengan Pierre dan Marie Curie dalam pengakuan jasa luar biasa yang telah dilakukannya dengan pengemuan radioaktifitas spontan Dan selanjutnya akan menjelaskan tentang macam singa radioaktif Yang pertama, singa alfa Singa alfa merupakan faktikal pemuatan positif dengan jaya tembus kecil Dan kecepatan sekitar 1,5 x 10,7 mps Elemen yang mengalami radiasi alfa Nomor masanya akan berkurang 4 Dan nomor atom Dan nomor atomnya berkurang 2 Sehingga radiasi alfa disamakan dengan pembentukan inti helium Yang kedua, singa alfa Singa alfa Singa alfa merupakan partikel pemuatan negatif dengan jaya tembus 100 kali lebih besar daripada singa alfa dari masanya Satuan masa atom Kecepatan radiasi singa alfa mengekati kecepatan cahaya Elemen yang mengalami radiasi beta Nomor atomnya akan bertambah satu Sedangkan nomor masanya tetap Sehingga radiasi beta disamakan dengan pemancaran elektron dari suatu inti atom Yang ketiga, singa gamma Singa gamma merupakan gelombang elektromagnetik Yang berenergi tinggi dengan panjang gelombang pendek Daya tembusnya 10.000 kali singa alfa Singa ringi tidak bemuatan dan tidak bermasa Yang keempat, singa proton Singa proton merupakan inti atom hidrogen dengan muatan plus 1 Yang kelima, singa neodron Singa neodron merupakan singa radioaktif yang tidak memiliki muatan dan bermuatan satuan masa atom Yang terakhir, yang keenam Singa positron Singa positron merupakan singa beta positif Singa beta tidak bermasa Tapi memiliki muatan plus 1 Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat singa radioaktif Yang pertama, dapat mengembus kertas atau lempengan glokam tipis Yang kedua, dapat meriongkan gas yang disingari Yang ketiga, dapat menghitamkan belak film Yang keempat, menyebabkan benja-benja berlapit Set Ns, dapat berbendah Atau lower resensi Yang terakhir, yang kelima Dapat diurekan oleh medan magnet Menjadi tiga bekas singa Yaitu singa alpha, singa beta, dan singa gamma Itu sekian dari penjelasan saya Saya mau maaf apabila kesalahan kata atau perbuatan Itu dari saya sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih